Intro Pergi untuk kembali Kisah para legenda dan kesempatan kedua di Liverpool Setiap klub sepak bola pasti pernah ditinggal para pemainnya pindah ke tempat lain, termasuk Liverpool. Sebagai salah satu raksasa Liga Inggris, mereka bahkan sempat ditinggal sejumlah legenda yang nama-namanya kita kenal saat ini, seperti Ian Rush, John Aldrich, Stephen Gerrard, dan lain-lain. Salah satu contoh paling familiar di mata para penggemar The Reds masa kini mungkin kepindahan Stevie G ke klub Major League Soccer. LA Galaxy pada tahun 2015 nyaris tidak ada percaya dengan keputusan sang kapten pada waktu itu. Pasalnya Gerrard adalah sosok inspiratif klub dan ada aroma-aroma ia akan pensiun di Liverpool. Menjadi one-man-one klub dengan level kesetiaan yang mungkin tidak ada duanya. Tapi ternyata, para supporter harus menelang kekecewaan mendalam. Meski demikian, Liverpool sadar betul bahwa Gerrard adalah pemain yang sangat dicintai publik Anfield dan seorang legenda. Seremoni perpisahan pun digelar dengan layak setelah laga home contract Chris Spillis, May 2015. Ketika sudah pindah ke Amerika pun, ia masih diharapkan kembali ke Liverpool sebagai pemain, padahal saat itu usianya sudah menginjak angka 35 tahun. Akhirnya, ia justru menutup karir profesionalnya di LA Galaxy satu tahun kemudian. Tidak hanya sampai situ saja, Gerrard juga diharapkan kembali ke Liverpool setelah ia pensiun. Ya, apalagi kalau bukan sebagai manajer atau pelatih. Lantas, apa yang membuat para penggemar sangat mengharapkan sang legenda kembali ke pelukan mereka? Apalagi kalau bukan rasa cinta, kegaguman, dan terlanjur sayang yang dirasakan terhadap Gerrard. Meski perasaan-perasaan tersebut cukup umum dirasakan orang awam maupun para penggemar klub sepak bola, supporter Liverpool mungkin bisa dibilang sedikit lebih sentimental, meloh, dan romantis ketimbang yang lainnya. Kembalinya pemain kemantan klub bukan peristiwa yang bisa kita saksikan setiap hari, namun bukan tidak mungkin terjadi. Di Liverpool sendiri, ada sejumlah bintang yang pergi untuk kembali dan mendapat kesempatan kedua. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya sukses menjadi legenda Liverpool yang reputasinya masih sangat dihormati hingga saat ini. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Kenny Douglas Sama seperti Alan Hansen, Kenny Douglas juga mengawali kisahnya bersama The Reds lewat sesi trial. Saat masih berusia 15 tahun, ia mengembara dari Glasgow untuk menempuh uji coba di tim Liverpool Bay. Pada saat itu, garis jodohnya dengan Liverpool memang belum nampak. Ia kembali ke Soekatlandia dan membela Celtic, klub yang membawa nama dan karirnya melambung sebagai pemain profesional. Hingga pada akhirnya, ia bergabung dengan Liverpool pada tahun 1977 ketika usianya menginjak angka 26. Kini Douglas adalah sosok legenda sepanjang masa The Reds yang pernah mengabdi sebagai pelatih dalam dua periode. Selanjutnya ada Ian Rush. Ian Rush pertama membela Liverpool pada tahun 1980 sebelum pindah ke klub seri A Liga Italia Juventus. Ia menghabiskan musim 1987 hingga 1988 bersama si Nyonya tua sebelum akhirnya kembali berseragam The Reds. Rush tampil brilliant saat melawan Everton di piala FA 1989. Ia bahkan sempat memecahkan rekor 287 gol yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejuara klub menggusur Roger Hunt ke posisi kedua. Meski sempat berseragam Juventus, Rush mengaku tidak menyesali masa-masanya bermain di Italia. Ia mengaku banyak berkembang sebagai seorang pemain dan pribadi. Dan yang terakhir ada John Aldridge. Legenda Liverpool selanjutnya yang mendapat kesempatan kedua mengabdi di klub Liga Inggris tersebut adalah John Aldridge. Lewat sesi trial, talentanya sempat luput dari radar The Reds. Saya menghabiskan enam pekan di Melwood, bekerja bersama Tom Saunders. Mereka mengatakan akan memberi kesempatan tapi saya menunggu sampai 13 tahun. Kata Aldridge seperti dikutip dari laman resmi Liverpool. Penantian Aldridge akhirnya menemui kesejelasan namun pada waktu itu The Reds harus menebusnya dari Oxford United. Ada pun Candy Douglas yang akhirnya berhasil membawa sang pemain pada tahun 1987 sebagai calon pengganti Ian Rush. Berardi jadi rebutan Liverpool dan Tottenham. Tugas berat menghapiri CEO Sassuolo Giovanni Carnavali. Penampilan apik Domenico Berardi dan Manuel Locatelli di Ajang Juro 2020 membuatnya harus berurusan dengan tawaran dari berbagai klub papan atas. Pemain berumur 26 tahun tersebut memang belum mencetak gol dan baru menghasilkan satu asis sejauh ini. Tapi kontribusinya sebagai winger kanan patut diapresiasi. Ia bahkan menjadi dalang di balik gol pertama Italia kalah melawan Turki dulu. Tidak heran kalau aksinya berhasil menarik perhatian banyak klub besar yang tengah berburu pemain baru untuk menaikkan daya saing. Dua klub yang cukup sering dikaitkan dengannya belakangan ini adalah Liverpool dan Tottenham. Situasi semacam ini jarang didapatkan Sassuolo. Mereka biasanya berurusan dengan klub papan atas Italia karena telah dikenal sebagai salah satu pencetak bertalenta berbaka. Juventus cukup sering bertransaksi dengan Noro Verdi. Dan sekarang mereka kebencuran tawaran dari klub yang meminati pemainnya. Melepas Berardi bukanlah perkara mudah. Ia pernah memikat perhatian banyak klub namun memilih bertahan di Mafei Stadio. Berardi adalah simbol kami. Kami telah memiliki ikatan yang dalam dengan dia. Ujar Karnivali kepada Radio 24. Dia telah melakukan hal yang luar biasa. Sambungnya. Karnivali sadar bahwa misi mempertahankan Berardi sangat sulit. Tawaran dari klub-klub besar bisa membuat sang pemain tergiut. Namun pada akhirnya Sassuolo harus mencoba untuk berjuang sekuat tenaga agar sang simbol tidak kemana-mana. Kami berharap bisa mempertahankan dia. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan dengan dia sekalipun. Tutup sang petinggi. Tiga klub yang bisa jadi pelabuhan baru. Kylian Mbappé usai tolak kontrak baru di PSG. Kylian Mbappé menolak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain yang habis tahun depan. Berikut tiga tim yang bisa jadi pelabuhan barunya musim panas ini. Paris Saint-Germain. Menjadi tim yang sibuk dibursa transfer musim panas ini. Usai mendatangkan Jorginho Wladun dari Liverpool, PSG terus dikaitkan dengan sejumlah nama lain. Tim asuhan Mauricio Pochettino juga terancam ditinggalkan bintangnya. Satu nama yang belakangan disebut bakal hengkang di musim panas ini adalah Kylian Mbappé. Dilansir dari Al-Equip, Mbappé telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak yang habis tahun depan. Meski demikian, dia disebut lebih memilih bertahan hingga kontraknya habis, alih-alih pergi musim panas ini. Namun, situasi ini justru bisa saja mendorong Paris Saint-Germain untuk menjual Mbappé musim panas ini. Alih-alih membiarkan dirinya hengkang secara gratis musim panas depan. Pasalnya, dana penjualan Mbappé bisa dimanfaatkan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan pengganti yang sepadan. Pada Februari lalu, Paris Saint-Germain memasang banderol 200 juta euro untuk XAS Monaco tersebut. Namun, dengan penolakannya memperpanjang kontrak, bukan tidak mungkin harga tersebut akan turun. Apalagi, Mbappé belakang ini tampil buruk di Euro 2020 bersama Perancis dengan gagal menjetak satu gol pun. Dan juga gagal menjalankan tugas sebagai eksekutor di babak adu penalti. Liverpool Berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris, Liverpool justru tampil jeblok musim lalu. Salah satu penyebab kemerosotan The Reds adalah kinerja lini depan dengan buntunya trio Mohamed Salah, Roberto Firmiud, dan Sadio Mane. Dengan kualitasnya, Mbappé bisa menjadi mengisi sektor sayap kiri. Menggantikan Sadio Mane, yang musim lalu menunjukkan penurunan performa. Seperti diketahui, ia terbiasa memainkan posisi yang sama selama di PSG. Apalagi, Liverpool sendiri sudah lama diketahui tertarik memboyongnya. Di sisi lain, kepindahannya ke Kubu The Reds juga memberinya kesempatan berkarir di Liga Inggris yang belum pernah ia jalani. Sementara itu, kedua tim lainnya yang bisa jadi tujuan adalah Mbappé, yaitu Real Madrid dan Juventus. Terima kasih telah menonton!